Halo Car People, kembali bersama gue Evo Oke, hari ini gue lagi bawa Hyundai Stargazer Mau servis pertama ya Karena ini kilometernya tuh udah 1000 km Tuh ya Udah 1000 lewat dikit Jadi hari ini gue akan ke bengkel Untuk di servis pertama nih Ya, masih warranty sih Warentinya 3 tahun Kalau beli mobil baru Hyundai Warentinya lumayan Jadi gratis ya Untuk biaya servis dan ganti olinya Oke, jadi gue lagi on the way ke bengkel Nanti gue akan kasih lihat ke teman-teman Apa aja yang diganti Terus biayanya berapa Kalau mesti bayar Cuman karena ini masih warranty Jadi gratis ya semuanya ya teman-teman Oke, nanti kita udah nyampe bengkel Kita lanjut videonya Oke, ini kita udah mau sampe Nah, ini Honda Nah, ini showroomnya nih Hyundai Kebetulan ada yang deket kantor gue ya Di sunter Oke, sekarang kita masuk ke showroomnya Kita akan servis nih Hyundai Stargazer gue ya Yang baru 1000 km Servis pertama nih Servis 1000 km ya teman-teman ya Oke, ini gue udah dikasih tanda terimanya Ini juga buku warantinya ya Sama buku manualnya nih Disini ada Biar servis berkalanya nih ya Nih, servis berkala ya 1000 km Nah, ini mobil gue nih Lagi nunggu ya Mau di servis Nah, ini ada Stargazer yang warna hitam nih Warna hitam Tipe Prime yang ini Nih, kalau kalian bisa lihat bedanya Tipe Prime sama tipe Trend Nah, dia di lampunya nih Nggak ada aksen silvernya Kalau tipe Prime Dia ada aksen silvernya Terus tipe Prime tuh Atasnya ada DRL-nya Ya, kalau tipe Trend Dia list chrome aja Nggak ada DRL-nya Lampu juga masih halogen biasa Nah, kalau yang tipe Prime Dia udah LED kayak gini Udah ada fog light-nya Ya, kalau tipe Trend Dia nggak ada fog light-nya Nah, bawahnya sama Bampernya tuh ada list-list Chrome-nya kayak gini Bagian bawahnya Jadi kayak gini perbedaannya teman-teman Nah, ini datang nih Indai Stargazer Tipe Trend yang warna putih Nah, kalau ini kan Gue punya warna merahnya Ya, nah ini putihnya nih Dia kalau Tipe Trend Kerennya ini nih Grillnya sewarna body teman-teman Ya, kalau tipe Prime tuh Dia grillnya hitam Nah, gue suka Kalau yang tipe Trend tuh Dia grillnya sewarna body Nah, ini body-nya putih Grillnya putih Nah, kalau ini Mobilnya merah Dia grillnya merah Nah, ini udah dapet Tanda terima Buat servisnya ya Jadi biayanya Ini nih 250 ribu Ya, nih Untuk servis 1000 km Biaya 250 ribu Tapi karena ini waranti Jadi gratis teman-teman Terima kasih atas dukungan Oke, car people Kita udah selesai nih Servis pertama Hyundai Stargazer ya Lucu sih ya Gue baru pertama kali nih Servis pertama Tapi Oli mesinnya tuh Nggak diganti Car people ternyata ya Kemarin waktu gue ngobrol-ngobrol Sama orang Hyundai-nya Katanya tuh Olinya nggak diganti Cuman Dilakukan pengecekan aja Ini pertama kali nih Lucu juga ya Biasanya kan Kalau mobil-mobil Honda Toyota Itu servis pertama 1000 km tuh Mobil-mobil Jepang Terutama Itu pasti Olinya diganti gitu ya Car people ya Nah kalau Hyundai ini enggak Jadi menurut orang Hyundai-nya Kemarin gue ngobrol-ngobrol Waktu mobilnya pertama kali Diantar ke rumah gue Nah itu sebelum diantar tuh Dilakukan Pergantian oli gitu loh Diganti oli baru Nah makanya kemarin Waktu 1000 km Servis pertama Itu nggak diganti lagi Olinya Karena menurut Hyundai Waktu mobilnya dikirim ke rumah kita Itu baru diganti olinya Ya jadi lucu aja Pengalaman pertama nih gue Mobil Hyundai Ternyata kayak gitu ya Pengecekannya tuh Servis pertama tuh Cuman dilakukan pengecekan-pengecekan aja Katanya Tapi oli-nya nggak diganti nih Car people Ya Terus Menurut dia Servis kedua tuh Di 15.000 km Temen-temen Gokil Olinya tuh Bagus banget kayaknya Bisa tahan lama ya Sampai 15.000 km ya Temen-temen ya Nah ini buku manualnya nih Temen-temen Ya kita bisa lihat Disini Servis keduanya tuh Di 15.000 km Atau 12 bulan ya Temen-temen ya Gokil ya Ini Ini Olinya tuh Tahan lama banget Olinya bagus banget kayaknya nih Ya Karena tahan lama Biasanya kan mobil tuh Servis tiap 5.000 Atau 7.000 km ya Nah Kalau ini Servisnya tuh Tiap kelipatan 15.000 km Gokil nih Olinya Hyundai Ini bagus nih temen-temen Nih lihat Servis ketiganya Di 30.000 km Atau 24 bulan Terus Servis keempatnya Di 45.000 km Ya Gokil ya Hyundai Ya punya oli ya Dia tuh bisa tahan lama Bisa sampai 15.000 km Gokil Biasanya kan kita tahu Oli-oli normal tuh Biasanya mobil 5.000 km 7.000 km Itu kita udah melakukan Servis lagi gitu ya Atau ganti oli lagi gitu loh temen-temen Nah kalau Hyundai ini enggak Jadi gue berikutnya tuh Akan servis kedua di 15.000 km nih temen-temen Gokil Olinya gak tahu nih Merek apa yang dia pakai ya Besok-besok coba Kalau kesana lagi Gue akan tanyain Ya Olinya bagus banget Bisa sampai 15.000 km Temen-temen Gokil Biasanya kan mobil-mobil biasa kan Paling kita ganti oli tuh Tiap 5.000 km Atau tiap 7.000 km Ya temen-temen ya Nah kalau gue ada Mercy sih Mercy sih juga Ini sih Mercy tuh tiap-tiap 10.000 Olinya Baru diganti ya temen-temen ya Cuman kalau ini Lebih Melebihi olinya Mercy nih Bisa sampai 15.000 km Gokil Jadi gitu Temen-temen Kemarin ini Gue bawa Hyundai Stargazer gue Untuk servis pertama Di 1.000 km Jadi kemarin Tidak dilakukan Pergantian oli Hanya dilakukan Pengecekan aja Nah itu Kalau misalnya Kita bayar ya Kalau nggak garansi Itu kayaknya Dikenain 250.000 deh Kemarin di invoice-nya Ya karena ini Mobil baru Masih Warranty Jadi semuanya Free temen-temen Oke mungkin Segitu dulu Video gue hari ini Jadi kemarin Kita habis ganti oli Pertama kali Hyundai Stargazer gue Di kilometer 1.000 ya Temen-temen ya Jadi kayak gitu Pengalaman gue Gue sharing ke temen-temen Supaya mungkin Temen-temen yang punya Hyundai Stargazer Bisa tau juga Waktu servis pertama Di kilometer 1.000 Itu diapain aja Jadi hanya dilakukan Pengecekan Semua mobil Nggak dilakukan Pergantian oli Dan semuanya Masih free Karena masih garansi Ya temen-temen ya Oke mungkin Segitu dulu video gue Hari ini Semoga bermanfaat Semoga bisa menghibur Temen-temen di rumah Semoga kalian enjoy Dengan video ini Yang belum subscribe Jangan lepas subscribe channel gue Thank you guys And see you in the next video